Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tau caranya ya. Yang posisi yang punya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe, sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua, dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Ayo kita masak nih. Sakura, kamu ada yang aneh gak sih? Masa iya kamu hamilnya di belakang? Serem banget, kok bisa sih hamilnya ada di belakang? Aduh, hamilnya di belakang. Deddy, jangan-jangan temannya Mbak Sun dong. Mbak Sun? Mbak Sun siapa? Ah, masa Deddy gak tau. Eh, Sakura, kamu kenal Mbak Sun? Enggak. Mio, masa Deddy gak tau siapa Mbak Sun Mio? Iya. Kamu tau gak Mio? Tau. Siapa? Mbak Sandal Bolong. Hihihi, iya. Mio pinter deh. Eh, tapi Nana aneh. Kenapa hamilnya ada di belakang ya? Tuh, sekarang tuh pindah lagi ke depan. Wah, kok Deddy bayinya bisa pindah-pindah? Wah, berarti kalau Nana lagi keramas, Deddy bayinya pindah di kepala dong Nana. Wah, tuh ya enggak lah. Eh, aku punya kejutan nih buat kalian. Kejutan apa? Udah sih, Miuk. Wah, Mio, kita dapat sepeda baru, Mio. Eh, sepeda-sepeda bukan, bukan sepeda. Ini lebih dari sepeda, ayo dong. Wah, Mio, kita dapat pesawat jet baru. Private jet, asik. Private jet, private jet, bukan. Oh, Mio, kita dapat uang baru, Mio. Kok uang baru? Terus apa dong? Wah, waduh, ini surprise-nya. Bukanlah. Mobilnya jalan oleng. Udah, kamu tutup mata dulu. Hah, enggak. Tutup mata nanti mobilnya jalannya oleng. Gimana dong? Enggak. Oh, udah, Nana. Belum, belum. Udah, sebenarnya. Kenapa berhenti? Udah, benar, ntar. Ayo, dong. Ada apa, Sakura? Tuh, aku menyiapkan kejutan. Oh, kejutan. Iya, iya, eh. Tapi kalau nanti Mio kaget, gimana? Tenang, enggak kok. Oh, gitu ya? Oke, ini nih. Mio, kok ada kamu juga, Mio, di atasnya truk? Itu pasti hantu, Mio. Eh, bukan. Ini truk nih buat kalian. Oh, truk? Wah, ini waktunya kita punya cukup oleng sendiri, dong. Kita buat oleng? Iya. Oh, iya, iya, iya. Oh, namanya Mio Sandal Cepit. Eh, Mio Sandal Cepit. Oh, ini hotel. Hah? Nana? Hah? Tempat tidurnya kenapa tenggelam di bawah? Hah? Tempat tidurnya tenggelam di bawah? Kasurnya tenggelam. Mana enggak gitu, loh? Ah, coba Nana lihat deh. Habis gini ya, kita turun. Ini kloset cuma satu. Terus kalau mandi gimana dong? Enggak ada shower-nya. Mana? Titi, apa itu teman-teman di bawah? Lantai? Ah, itu roda. Oh, itu roda. Wah, gimana nih? Mio? Hah? Wah, keren Mio. Tapi lebih keren punya aku, Mio. Punya kamu warnanya kuning. Ros? Kuning, tahu kan kuning? Iya. Iya. Ya sudah. Itu apa itu? Kurang bagus. Yuta sukanya warna biru. Ya udah itu, udah itu biru sama merah. Kalau kuning, itu warnanya mirip jeruk busuk. Hah? Iyalah. Busuk. Jeruk warnanya apa? Orange. Kalau busuk, warnanya kuning. Kamu lihat daun. Daun warnanya apa? Hijau. Hijau. Tapi kalau daun busuk, warnanya kuning. Daunnya udah kering. Ah, tapi kuning masih bagus lah. Nih, nih, nih. Punya aku lihat tuh truknya. Wah, depannya gagal banget tuh. Keren banget. Gagal berkasa. Ini dia truk oleh Yuta Aida. Ya, Yuta salah jepit. Oh, salah. Yuta Aida. Konnichiwa. Nana, tambahin konnichiwa, Nana. Enggak usah. Ini nih. Sakura. Hah? Di sini kok banyak jebakan, Sakura? Mana jebakan? Nah, ini. Apa ini? Sing Silver ini, lah? Iya. Aduh, tuh bukan tuh rodanya itu nembu. Itu bukannya jebakan tikus. Hah? Nana, di sini ada tikusnya, Nana. Enggak, enggak. Itu loh. Kalau ada tikusnya, ditaruh di truk olengnya Mio aja. Biar tikusnya temennya Mio. Eh, gimana sih? Eh, udah ada bocil-bocil. Bukan, nih. Ayo, sekarang kita ke atas. Kita lihat. Ini rodanya nembus. Oh, iya, iya. Sakura, besok bangga tukang bengkel, Sakura. Didi, didi. Cek kapan aku udah bisa nembus? Makanya. Didi juga bisa nembus, dong. Eh, tunggu dulu. Sakura, besok bangga tukang bengkel. Rodanya suruh kempesin, biar nggak tembus. Eh, suruh kempesin. Waduh, dikempesin mana bisa oleng, dong. Iya, nih. Bang, ini aneh-aneh kok. Udah, udah bingung-bingung. Eh, Sakura. Wah, aku mau keluar, nih. Ini mau buka hotel. Iya. Hotel kamarnya cuma satu. Enggak, ada tiga. Oh, tiga kamar. Iya, iya, iya. Ini istilahnya hotel murah meriah, oke? Hotel bukan mewah, ini. Murah meriah. Hotelnya sempit, tapi. Eh, gimana sih? Iya, iya, iya. Kalau gitu, Sakura. Sekarang kamu pasang iklan, Sakura. Biar Mio Yuta dapat pelanggan. Terus, Mio, tempatnya buat apa, Mio? Udah, tempatnya nanti buat jualan es krim. Jualan es krim? Iya. Oh, iya, iya, iya. Mio, berarti Yuta boleh minta es krim, ya, dong, nanti, dong. Eh, nggak boleh. Eh, pelit kamu. Eh, boleh, dong. Nana, mau ngomong apa, Nana? Wah, makasih ya, Nana. Ya, sama-sama. Tunggu dulu, Mio. Kan Nana mau ngomong. Kok kamu udah ngomong duluan? Nana mau ngomong apa? Oh, nggak, ini, nih. Ini tuganya emang buat kalian, nih. Oh, iya, iya, iya. Terus, Nana. Tapi jangan dipusakin, ya. Oh, iya, iya, Nana. Nana. Hah? Ada yang lupa, Nana. Apa? Duit, duit. Duit. Bagi duit, dong. Cari sendiri. Waduh. Emang cari uang. Uangnya ada di mana? Di bawah kolong meja. Udah, deh. Ada di tempat, deh. Ada di tempat rahasia. Oke, Nana. Nana, terima kasih. Tapi kok truknya, kok cuman truk aja, Nana. Mestinya berkasih rumah sekalian, Nana. Eh. Oh, cip. Udah dibeliin truk oleh yang mahal-mahal minta rumah. Mau rumah siput. Rumah keong. Waduh, Dedy. Rumah keong. Buat Mio aja kalau gitu. Eh. Ini, nih. Aku bawa. Oh, iya. Itu buat Mio, Nana. Kalau Mio lagi nganurut, Nana. Eh. Yang kalah. Auto banjol, Mio. Hahaha. Hmm. Oke, Nana. Sekarang kita oleng, Nana. Ya, tapi kapan-kapan tahun depan. Oke, nih. Udah siap-siap untuk jualan es kuih. Berita cuaca hari ini, seluruh kota akan merasakan udara yang sangat panas dan suhunya mencapai 50 derajat. Hah? Eh, mbak, ada yang bisa saya bantu? Aduh, panas banget, nih. Kalau di sini dingin, mbak. Makanya karena suhu di berita hari ini panas, makanya... Eh, aku pesen ini hotel suit berapa, ya? Hotel suit? Eh, kita mau suit apa, nih? Bukan. Suit Jepang atau suit gajah? Aduh, Dedy. Dedy, aku ngajak satu pelanggan lagi. Aduh, panas sekali, pak. Aneh, masa aku mau dejak suit? Suit Jepang atau suit batu kunting kertas? Bingung, ah. Masa dejak suit? Orang mau main hotel, mau ngidup di hotel, mau dejak main suit? Bukan, maksudku. Kamarnya yang deluxe berapa, yang suit berapa? Oh, yang deluxe? Ya. Deluxe gak ada di sini. Deluxe, deluxe. Oh, deluxe, iya, iya. Yang deluxe satu juta. Oh, iya, iya. Ini, iya. Oh, iya, iya. Oke, oke. Mbak Ket. Hah? Berapa malam? Sama malam. Hah, kurang. Dua malam, ya? Bener, lima puluh malam. Bener, nih? Enggak. Lima malam. Eh, ini hotel ternyata lumayan bersih juga, ya? Iya, tapi sempit. Sempit? Sempit-sempit, tapi hotelnya tidak ada TV-nya ini, Mbak Ket. Iya. Udah, aku mau tidur. Eh, TV-nya kok gak bisa nyala? Tunggu-tunggu. TV-nya gak bisa nyala, Mbak Ket. Hah? Pengelanggan masih baru satu. Eh, udah dua, Pak. Oh, iya, iya. Tapi masih kurang. Wah, ayo, ayo, ayo. Kita ke toko eskrimnya Mio Aida. Katanya cuacanya hari ini panas banget. Wah, selamat datang, selamat datang. Bocil, Bocil, kamu jual eskrim apa jual kutu? Eh, jual kutu, jual eskrim. Jual eskrim, rasa apa? Semua rasa 8 ribu. Udah, apapun rasanya. Oke, oke, oke. Yaudah, kita beli semua rasa, ya? Oke, oke, silakan, silakan. Totalnya 16 ribu. Semua rasa 16 ribu. Oh, berarti dimix gitu maksudnya? Iya. Oh, iya, iya, boleh, boleh, boleh. Eh, kucing, kamu pasang apa? Kucing. Namamu siapa, Toh? Ayumi. Oh, iya, elek nih. Gue elek, Umi. Ayumi. Oh, iya, iya, iya. Kita makan eskrim aja. Hmm, ini semua rasa. Ternyata memang top, Marco, top. Eh, syuting dulu nih. Sekarang kita syuting liputan berita hari ini. Berita hari ini, kota akan mengalami kebakaran. Oke, di sini ada-ada bocil yang penyebab kebakaran. Boci, apakah kamu penyebabku tak kebakaran? Woy, bukanlah. Aku jual eskrim kok. Oh, jual eskrim. Iya, iya. Nama kamu siapa? Mio Aida. Oh, eh, namanya lucu ya? Iya. Namanya lucu. Iya, iya, itu namanya apa? Mio Sandal Jepit. Eh, kok mas Sandal Jepit? Mio Aida. Oh, iya, 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 iya. Gimana sih? Woy, aku mau di eskrim lagi. Wah, ini bocil yang masuk di berita itu. Bocil yang biang kayak ada kebakaran, ya. Wah, jual eskrim. Jadi biar kota nggak panas. Ini, aneh-aneh aja nih, buat matinya nih. Masa saja jadi biang kayak ada kebakaran. Ure, menang. Bocil menang. Hah? Bocil menang? Ada lomba apa sih? Woy, aku bukan bucil menang. Bocil menang, ya, ya. Kamu yang juara sepak bola. Hah? Mio juara sepak bola? Hmm, biasa aja. Eh, yaudah, yaudah. Silahkan beli eskrimnya nih. Dan om-om om aku bukan juara sepak bola. Emang Mio artis? Menurut aku, bukan. Hmm. Aku yang artis. Asiknya nih, dadah bapaknya pelanggan. Lumayan nih, videonya juga ada nih. Katanya, toko eskrimku enak banget. Eskrimku enak-enak semua. Enak banget. Kamu GR. Eh, loh, kenapa Yuta? Kamu nggak lihat berita hari ini? Berita hari ini katanya kamu adalah biang kerok kebakaran. Berarti kamu biang kerok kota ini jadi panas. Ngerti? Enggak lah. Kamu tidak bisa membuat kota ini jadi panas. Karena aku cinta dengan kota Sakura. Kalau kamu ingin bikin kota ini jadi panas sana, kamu boleh tinggal sana di kutub utara. Eh? Tinggal sana sama semut. Cuma lah sih. Eh, bukan begitu dong. Itu berita KW tuh. Hah? Berita KW? Nggak ada berita KW. Kamu yang KW. Eh, kok aku yang KW? Kamu ini yang masih penting eskrimku ini enak nih. Eh, eskrim enak. Enak, hotelku bagus. Oke, sekarang kita... Peradu, siapa yang bisa menang bawa truk oleng? Itulah pemenangnya. Eh, enggak. Kalau kalah syaratnya, harus tinggal di kutub utara. Kita nampak. Kita lihat berita. Katanya kota akan kebakaran. Kita harus cari biang keroknya dulu. Oh, ini dia biang keroknya. Bojil yang ada di tipi. Iya. Waduh. Eh, gimana nih? Gimana, gimana? Nggak ada urusan. Itu kan salahmu. Eh, kok salahku? Gimana sih? Bojil. Kamu ingin di kekota kebakaran. Eh, eh, eh. Yang ini nih, si Mio. Bukan aku. Apa yang ngejar aku? Itu kamu juga. Eh, Mio. Lepasin. Eh, udah dah. Enak aja. Kamu yang biang kerok. Kenapa aku jadi susah? Nggak, coba, anak-anak aja deh kamu. Eh, eh. Kamu kan diwawancarin TV. Sekarang zombie ngejar kamu. Zombinya marah. Karena kota mau kebakaran. Gimana sih kamu? Udah dah. Gimana sih kamu? Ayo, kita harus lari-lari zombie. Kan zombie-nya kan juga ngajep kamu. Oke, sekarang kita balapan kalau begitu. Balapan gimana? Kalau sampai kamu kalah, kamu harus berteman sama zombie. Iya. Aku harus menang. Eh, jangan lari. Eh, mau lari kemana kalian? Ih, kalian tidak bisa meninggalkan kota ini. Kota ini adalah milik kita para zombie. Eh, Mio. Cepat, buruan. Kota milik para zombie. Ayo, buruan. Yaudah, ayo. Kita cepetan. Gimana sih kamu ini? Mio, kita cepet. Kita harus lihat dulu. Zombinya lebih cepat dari kita jalannya. Hah? Hah? Kamu lihat. Teruk kita terlalu lambat ini. Nana pasti kurang masih mode turbo. Harusnya ada mode turbo satu. Wah, itu tuh zombie-nya. Tunggu jumpi. Ayo, kita kejar. Jangan kasih lepas. Iya, kita jangan kasih lepas. Hahaha. Wah, cepetan. Waduh. Waduh. Mio, kamu ngapain? Pakai gaya melayang-layang. Pakai slow motion. Kelamaan. Waduh. Punya aku juga slow motion ini. Nih, kan kamu kan juga lompat-lompat pakai potong. Hei, kalian tidak bisa lari. Jangan tinggalkan kota ini. Wah, ayo, Yuta. Mio, Mio. Eh, jangan tinggalin aku. Kamu curang, Mio. Eh, coba ngapainya. Kamu gimana sih? Udah ada zombie kamu. Iya, kabur. Ayo, teman-teman. Kita kejar. Eh, gimana sih? Kamu ini kita dikejar zombie. Bidip-bidip. Zombie satu, zombie satu. Markas zombie. Lapor bos. Lapor bos. Di depan mereka melarikan diri, bos. Wah, segelang tangan mereka pakai jubu sekalian. Siap, bos. Di depan disiapin juga untuk penjagaan ya, bos. Kalau perlu depan kasih tembok, bos. Hah, Mio. Kamu denger gak? Di depan ada tembok. Kita nah. Kita nah, berat dong. Waduh. Eh, itu ada tembok aja. Waduh. Eh, Mio, Mio, Mio. Tungguin. Waduh. Ini mana banku. Lagi jalannya lelet banget. Jangan-jangan banku lagi kempes nih. Wah, pasti gara-gara Mio. Mio. Eh, enggak lah. Gimana sih? Curang kamu, Mio. Curang-curang gimana kamu ini tuh? Aduh, zombie. Sombinya udah deket. Hei, tunggu. Duh, Mio. Ciat. Waduh. Bagi kami es krimnya. Kami minta es krimnya. Psst. Hei, kayaknya udah aman deh. Kalau aku minta hotelnya saja. Waduh. Mio. Gimana deh. Aman gimana? Eh, kayaknya udah aman deh. Kamu yakin? Yakin. Aman damai sentosa? Eh, aman damai sentosa. Itulah. Eh, kalau zombie-nya datang lagi, biar kamu aja yang digigit. Oke? Eh, gimana sih? Kok biar kamu aja yang digigit? Hah, iya. Udah, kamu aja yang digigit kalau gitu. Sombinya enggak suka karena enggak enak. Kalau kamu kan, mereka suka rasamu rasa es krim. Eh, masa es krim? Emangnya aku makan es krim satu ton? Udah, kita jangan bahas. Yang penting, ini semua gara-gara kamu. Eh, kok gara-gara aku? Kenapa sih nih bocil? Eh, bocil. Ada apa sih kalian? Oh, enggak. Tadi abis itu kita zombie soalnya tadi. Zombie? Abis itu akhirnya yaudahlah kita balapan. Eh, maksudnya itu ya kejap-kejaman sama zombie. Dan yaudah, Shay. Ah, gini ya di Mio biang kerok. Eh, kok aku biang kerok kamu tuh? Dia bilang di televisi katanya mau bakar kota Sakura. Nah, para zombie marah. Eh, bakal kota Sakura tuh apanya? Eh, tunggu, tunggu. Kayaknya pakai alat itu, W. Mio. Eh, kamu ini gimana sih? Nggak bisa. Kamu harus duluan gara-gara kamu. Iya. Eh, gimana sih? Bocil, bocil. Cukup, 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 cukup. Cukup.